Pada kesempatan kali ini, saya akan bahas tentang bagaimana tipsnya supaya ketika liburan ini kita tetap aktif atau produktif untuk menulis. Halo teman-teman semuanya, ketemu lagi di channel Youtube saya, Denny Chandra, dan tanpa terasa kita sudah berada di penghujung tahun 2020. Mungkin saat ini sebagian dari kalian ada yang sudah menikmati keceriaan liburan Natal dan Tahun Baru bersama keluarga, sahabat, dan orang-orang terdekat. Bagi kalian yang saat ini sudah menikmati liburan, ya tetap patuhi protokol COVID, gunakan masker, cuci tangan, jaga jarak, dan menghindari kerumunan. Mari kita jaga supaya diri sendiri, keluarga, dan orang-orang terdekat kita terhindar dari wabah COVID ini, dan juga sekaligus memutus rantai penyebaran COVID-19. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini, saya akan bahas tentang bagaimana tipsnya supaya ketika liburan ini kita tetap aktif atau produktif untuk menulis. Kenapa saya tertarik? Karena banyak yang bertanya, banyak juga melalui berbagai pesan di media sosial yang menanyakan bagaimana sih supaya ketika liburan ini kita tetap bisa produktif ketika menulis. Mungkin bagi sebagian orang, liburan ini juga dianggap liburan, ketika liburan, itu juga libur menulis. Padahal sebagai seorang penulis, sebenarnya kita bertanggung jawab untuk menyelesaikan tulisan atau naskah kita. Dan bagi sebagian orang, justru ketika liburan itu bisa menjadi sumber untuk mendapatkan ide, untuk mendapatkan inspirasi, guna menyelesaikan tulisan atau naskah yang terbengkalai sebelumnya. Jadi jangan sampai kita terlena dengan liburan, justru nggak ada hasilnya. Liburan membuat kita menjadi malas, cuma sekedar berleha-leha, ya tanpa ada hasil yang bisa setelah liburan, nggak ada hasilnya gitu. Khususnya bagi kalian yang bercita-cita pengen jadi seorang penulis. Tapi kan ada juga nih yang beralasan, tapi kan bosan juga nih kalau nulis mulu. Masa tiap hari yang dihadapi cuma laptop, komputer, kapan refreshing-nya? Benar, refreshing itu bisa menjadi suatu alternatif pilihan. Malah ada sebagian orang yang bilang, ya wajib refreshing untuk mengistirahatkan sejenak otak kita dari berbagai aktivitas yang telah dilakukan. Tetapi liburan itu harusnya bisa menjadi sumber untuk mendapatkan inspirasi baru, memperkaya pikiran dan batin. Jadi liburan yang produktif itu ya seperti itu. Jadi hati-hati, karena liburan bisa juga membuat kita terlena, menjadikan kita malas untuk berupaya menyelesaikan apa yang pekerjaan-pekerjaan yang terbengkalai sebelumnya. Kalau diibaratkan dalam menulis, liburan itu ibaratnya adalah tanda koma, bukan titik. Jadi kalau tanda koma itu harus setelah tanda koma, itu harus dilanjutkan lagi sampai selesai. Jadi bagi kalian khususnya yang lagi menyelesaikan naskah buku atau artikelnya, ketika setelah selesai liburan, justru harusnya lebih fresh dan mendapatkan berbagai ide, sumber inspirasi untuk menyelesaikan naskah tersebut. Jadi apa aja nih tipsnya supaya bisa mengembalikan semangat menulis kita setelah libur panjang ini? Baik, dalam kesempatan video kali ini, saya akan bahas 4 tips bagaimana supaya tetap produktif dan bisa menghasilkan ide-ide baru untuk menghasilkan tulisan. Baik, yang pertama adalah usahakan untuk memancing kembali minat kita untuk menulis. Maksudnya gimana? Bagaimana sih caranya untuk memancing minat menulis? Memancingnya nggak harus kayak dengan goyangan genit atau lirikan nakal gitu juga. Nggak perlu se-fulgar itu kali ya. Masih banyak cara-cara lain yang lebih beradab nih. Misalnya kalian bisa jalan-jalan ke toko buku. Ya, ketika jalan-jalan ke toko buku lewat di deretan buku bestseller itu ya kalian bisa membayangkan tahun depan buku kalian akan ikut mejeng di sana. Atau bisa juga dengan mengkelilingi diri kalian dengan buku-buku. Hadirkan kembali perasaan bagaimana menghadirkan karya gitu ya. Jadi ketika semesta dan kisah-kisah hebat itu terdapat dalam lembaran-lembaran buku. Buku yang bayangkan itu dalam hasil karya kita gitu kan. Bisa juga datang ke tempat yang apa yang ke tempat-tempat yang kalian sering mendapatkan ide ya. Nggak harus ke kafe cukup. Mungkin bisa juga ke depan rumah duduk-duduk di teras sambil menikmati secangkir kopi atau teh ditemani dengan biskuit ya. Jadi saya yakin dan percaya bahwa setiap kita pasti punya tempat favorit untuk menulis atau membaca. Harusnya sih punya walaupun satu atau dua. Kalau belum punya ya mungkin bisa cari dulu. Kalau nggak ketemu bikin sendiri. Kenapa? Karena diri kita sendirilah yang sejatinya bisa menentukan atau tidaknya untuk menyelesaikan tulisan atau untuk menjadi penulis. Kalau kita bilang kita tidak bisa ya nggak bakalan bisa. Tapi kalau kita bilang pasti bisa ya kita akan berusaha semaksimal mungkin untuk mewujudkan hal tersebut. Yang kedua bisa dengan mengumpulkan bahan-bahan tulisan yang sudah ada sebelumnya. Jadi maksudnya mungkin kan selama ini kalian ada nih terpencah. Bahan-bahan tulisan itu terpencar-pencar. Ada yang disimpan di file dalam laptop atau komputer. Ada yang sudah ditulis menjadi status di media sosial. Ada yang cuman mungkin berupa coretan-coretan saja. Jadi kalian bisa untuk mengumpulkan semua itu. Mengumpulkan bahan-bahan tulisan itu untuk diramu. Entah itu menjadi artikel atau itu menjadi buku. Bisa juga mungkin mengumpulkan buku-buku yang sudah kalian baca. Atau kalian punya satu atau dua naskah yang selama ini udah setengah jadi nih. Udah setengah jadi tapi terbengkalai. Karena ya bisa buntu, gak kehilangan ide atau bagaimana. Jadi kalian biarkan terbengkalai. Jadi itu bisa jadi salah satu alternatif. Bisa teman-teman lihat lagi. Bisa teman-teman kumpulkan lagi. Perhatikan naskah setengah jadi itu ya. Apakah kalian tega membiarkan, melantarkan mereka gitu kan. Tidak rugi kah membiarkan tulisan yang udah separuh jalan itu tidak selesai kan. Padahal siapa tahu tulisan itu, justru tulisan-tulisan seperti itu nanti akan jadi bestseller. Kita gak tahu. Takdir kita siapa yang bisa menentukan tulisan ini jadi bestseller atau tidaknya kan. Semoga, ya jadi dengan, semoga teman-teman bisa mengumpulkan lagi bahan-bahan itu dan tidak membiarkan. Jangan sampai tulisannya dibiarkan, apa, telantar, gak di, ya mubazir rasanya. Kalian udah nulis setengah jalan, ya sayang, sayang sekali sih kebangetan kalau menurut saya. Biarkan naskahnya gak selesai itu ya. Jadi itu yang kedua, kumpulin lagi bahan-bahan atau tulisan-tulisan yang pernah kalian tulis. Itu bisa menjadi bahan untuk menyelesaikan tulisan. Yang ketiga, bisa dengan cara menghilangkan gangguan dalam menulis. Ya, gangguan ini sih sifatnya luas. Tidak hanya gangguan suara bising di lingkungan atau ada gangguan dari teman, sahabat, atau keluarga. Tapi rasa malas dan bad mood juga termasuk gangguan. Justru yang lebih seringnya gangguan menulis itu datangnya justru dari dalam diri kita sendiri. Ya, susah fokus, rasa malas, godaan untuk browsing, untuk menonton video atau film favorit. Justru itu yang lebih besar biasa. Gangguan dari luar sih relatif lebih mudah untuk dihilangkan. Ya, misalnya kalau lapar ya bisa. Berhenti sebentar, makan, setelah kenyangkan bisa dilanjut lagi. Kalau alasannya berisik, ya mungkin kita bisa pindah tempat, nyari tempat yang suasananya kondusif untuk membuat kita bisa menyelesaikan tulisan. Ya, seperti yang saya bilang tadi, justru gangguan dari dalam diri inilah yang justru menjadi gangguan terberat bagi seorang penulis. Gangguan jenis ini kadang lebih sulit untuk dihilangkan rasa malas untuk menyelesaikan naskah, rasa bosan dan suntuk, keinginan untuk menyerah, dan berbagai hal-hal lainnya yang berasal dari dalam diri sendiri. Bagaimana caranya untuk menghilangkan gangguan-gangguan dalam diri itu? Ya, salah satu cara terbaiknya adalah dengan mencari teman senasib dan seperjuangan untuk saling menyemangati. Ya, bisa dengan aktif di berbagai komunitas, sesama penulis, bergabung dengan teman-teman yang memiliki ide dan keinginan yang sama, menghadiri talk show, ikut dalam pelatihan-pelatihan menulis. Masih banyak cara yang lain bagaimana kita menciptakan suasana di sekeliling kita yang mendukung kita untuk bisa menyelesaikan tulisan. Atau bisa juga dengan main ke toko buku, memandangi rak-rak buku yang bestseller sambil berkata dalam hati ini, tahun depan naskah gue harus selesai dan harus mejeng di rak buku bestseller ini. Itu, seperti itu untuk salah satunya untuk menghilangkan gangguan dalam menulis. Yang terakhir, yang keempat, bisa juga dengan cara memberikan hadiah untuk diri sendiri. Seringkali memberi hadiah adalah dojok, aduh belibet. Seringkali memberikan hadiah itu adalah dorongan yang jauh lebih manjur ketimbang memberikan hukuman. Jadi, tidak ada salahnya sesekali kita mentraktir diri kita sendiri, entah itu dengan membeli buku atau novel yang selama ini ingin kita baca, atau menikmati makanan favorit yang selama ini diinginkan, entah itu es, krim, pizza, dan lain sebagainya. Atau juga mungkin membeli sepatu, baju, atau pakaian yang selama ini sudah menggoda setiap kita lewat di depan toko atau distro gitu kan. Sesekali sih nggak apa-apa. Tapi, ingat lagi, tapi berjanjilah bahwa kalian kita akan tekun menulis dan menyelesaikan naskah, serta menyelesaikan apa tulisan yang telah kita mulai ketika sudah mendapatkan hadiah tersebut. Dan tepatilah, ya, janji kita ketika kita memberi hadiah untuk diri kita sendiri, kita juga harus menepati janji yang ingin, janji yang kita bikin. Jadi, diperlukan keyakinan diri, pikiran positif, dan dukungan dari diri dan orang lain untuk menghilangkan gangguan-gangguan dari dalam ini. Sepenuhnya kita harus menyadari bahwa hanya mereka yang menulislah yang akan menjadi penulis. Baik, itu tadi empat tips bagaimana supaya tetap bisa menulis dan produktif selama liburan ini. Ya, yang mudah-mudahan bermanfaat. Dan sampai ketemu di video-video berikutnya.